KRI France Caycepo 368 berhasil melumpuhkan teroris di laut Mediterania melalui serangkaian serangan baik dari laut maupun udara. Di ketahui KRI France Caycepo 368 sedang melaksanakan lintas laut di perairan Mediterania usai tolak dari Port of Beirut, Lebanon menuju Shippos. Dalam perjalanannya, kapal perang Indonesia yang sedang dalam misi Maritime Task Force di bawah pendera perserikatan bangsa-bangsa ini berhasil mendapatkan sadapan gelombang elektromagnetik yang kemudian berhasil diidentifikasi berasal dari kapal perang musuh. Tindakan cepat dilaksanakan diantaranya penimpakan decoy sebagai upaya pengelabuhan dan misi simulasi penimpakan surface-to-air misil tetral-mistral untuk menangkis serangan rudal. Kalau mengacu pada rule of engagement PBB, komandan KRI France Caycepo 368 let ke laut John David Nalasaktis Sonda memerintahkan prosedur long range engagement melalui simulasi penimpakan surface-to-surface misil exoset MM40 Blok 3 dengan helipenter HS1306 sebagai target reporting unit. Tembakan ini direspon oleh kelompok teroris musuh dengan melaksanakan serangan asimetris agresif menggunakan face-to-tracker. Dengan sigap, KRI France Caycepo 368 berhasil melumpuhkan menggunakan short range engagement dengan menembakkan Meriam Otomelara Super Rapid Gun 76mm. Meriam Vector 20mm dan Small Arms Firing termasuk tembakan dari sniper serikan di laut. Serda navigasi wanita Nabila Maharani turut menjadi penentu kemenangan melalui tembakan akurasi tinggi dari ketinggian dengan senjata RPA kaliber 7,62mm on board helipenter HS1306. Akhirnya para teroris berhasil ditaklukkan. Serangkaian serial latihan di atas merupakan simulasi latihan integrasi yang dilaksanakan oleh KRI France Caycepo 368 guna mempertajar naluri tempur prajurit. Sekaligus meningkatkan kesiap syagaan guna menghadapi situasi yang tidak diinginkan di daerah misi.